Nama saya Arya Prada Masyaputra, saya mahasiswa teknik pengairan di sini sebagai salah satu mahasiswa yang diterima di program Kampus Merdeka Teknik Pengairan. Di sini saya ingin berterima kasih sebelumnya kepada BAPA yang telah menyelenggarakan program ini. Di sini saya selaku mahasiswa mendapatkan banyak sekali ilmu, baik dalam kantor maupun di lapangan. Seperti halnya proyek pembangunan sungai pelang, rehabilitasi irigasi, dan keperluan-keperluan non-teknis terkait administrasi dan lain-lain. Nah harapan saya program ini dapat terwujud di tahun-tahun berikutnya, dan juga kerekatan antara mahasiswa dan pihak instansi bisa terus berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku staf seksi pemeleraan dan rehabilitasi di UPT Pasutuan sebagai analis sumber daya air, dan sebagai direksi lapangan di pekerjaan pembangunan infrastruktur terbaru banjir di Sumai Pulang. Saya ingin berterima kasih sebelumnya atas adik-adik magang di pekerjaan Sungai Pulang ini. Sekali lagi terima kasih kepada adik-adik magang ini. Semoga di kesempatan lakin untuk terwujudnya program magang-magang di Dinas POSDA dan UPT-UPT di Dinas POSDA ini. Saya berkenalkan di sini nama saya Rizal Maripangudi dan saya ditempatkan di BGP, BGP, BGJR 31 yaitu di bentukan monomiri. nah untuk disini kami mendapatkan info terkait perawatan pendukungan terkiri dan juga operasi sendiri kemudian yang kemarin juga yang lakukan adalah pending tes pada peters POI baru dan juga perawatan yang ada di ACV yang ada di workflow yang ada di pendukungan terkiri dan kemungkinan saya dari Teknik Pengairan Sungai 2018 program BKM ini saya magang di Balai Besar wilayah Sungai Berantas saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman saya magang di Balai Besar wilayah Sungai Berantas saya merasakan dan ikut hebat dalam pekerjaan pelaksanaan proyek mulai dari pelaksanaannya juga mengatasi masalah-masalah yang mungkin dapat menghambat pekerjaan proyek memagang sendiri sudah dapat melihat bagaimana proses pekerjaan pembangunan jaringan irigasi untuk desa Jakarta sendiri itu bagaimana untuk proses pembangunannya semoga dapat bermanfaat ke depan kami berkesempatan untuk mengikuti program ini dalam rangka Kampus Merdeka dengan mengikuti program ini kami mendapatkan banyak pengalaman relasi serta ilmu yang baru di bidang mikroplastik ini sehingga nantinya hal tersebut dapat menjadi bekal untuk pengembangan studi mengenai mikroplastik di jurusan teknik pengairan Universitas Brawijaya dan juga kedepannya diharapkan kolaborasi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dengan adanya program Kampus Merdeka ini